Selamat pagi Bapak Ibu Kita bertemu kembali di dalam Persekutuan Doa Pagi pada pagi hari ini Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Walaupun kita pada saat ini masih mengikuti PPKM Kita boleh beribadah di rumah, boleh memuji, memuliakan nama Tuhan di rumah saja Pada pagi hari ini tema Doa Pagi Ketaatan Hati Di dalam kehidupan masing-masing yang Bapak Ibu jalani Problem, permasalahan yang ada, yang harus kita selesaikan Dibutuhkan ketaatan hati Dengan melibatkan Tuhan di dalam problem persoalan hidup kita Mari kita tetap meninggikan nama Tuhan Memuliakan nama Tuhan Kita boleh memuji Yesus Juru Mudiku Mari kita memuji bersama Yesus, aku cinta ayamu Hidupku ada dalam tanganmu Ku selalu berdoa, ku selalu meminta Engkau menjawab doaku Yesus, ku agungkan nama Tuhan Yesus, ku agungkan nama Tuhan Ku puji ku selama Tuhan selagi Dalam kesusahan, dalam kelimpahan Yesus, segalanya bagiku Badai dan gelombang Mengerpa kapalku Yesus, engkau curung untuk ku Kutakan tanggalan Ku tak akan goyah Yesus, menopang hidupku Yesus, ku agungkan namamu Ku puji, ku sambal kau selalu Dalam kesusahan Dalam kelimpahan Yesus, segalanya bagiku Badai dan gelombang Mengerpa kapalku Yesus, engkau curung untuk ku Kutakan tanggalan Kutakan goyah Yesus, menopang hidupku Badai dan gelombang Mengerpa kapalku Yesus, engkau curung untuk ku Kutakan tanggalan Ku tak akan goyah Yesus, menopang hidupku Setelah kita memuliakan Memuji nama Tuhan Mari kita satukan hati dan pikiran kita Untuk datang pada Tuhan Mari kita berdoa Allah Bapak yang berkasih Bersyukur Buat kehidupan yang masih Tuhan percayakan kepada setiap kami Di dalam mengisi hari-hari yang Tuhan beri Boleh kami lakukan Hal-hal yang positif Yang boleh menyenangkan hati Tuhan Melakukan aktivitas Hari lepas hari Dengan terus Melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kami Yakin dan percaya sungguh Bahwa Apa yang kami kerjakan Apa yang kami lakukan Pasti berhasil Tuhan sertai setiap kami Supaya terus Mengarahkan hati Untuk taat dan setia kepada engkau Yesus, yang juru selamat dalam kehidupan kami Amin Pagi hari ini Dengan tema ketaatan hati Akan disampaikan oleh pendeta Wibisono Tidak mudah Bapak Ibu Untuk selalu taat akan Tuhan Menerapkan firman Di dalam perilaku kehidupan Kita hari lepas Hari Tidak gampang Oleh sebab itu Bapak Ibu Ada kunci utama Yang harus kita lakukan Dan itu Boleh menjadi Ungkapan Hati kita Yang akan kita Nyatakan Di dalam pujian berikut Kita boleh sabar Di dalam susah-sukar Yang kita alami Tuhan akan berkuat Kepada masing-masing setiap kita Dengan problem Permasalahan Yang kita hadapi Sabar Dalam susah-sukarmu Sabar Dalam kehidupanmu Tuhan mampukan Tuhan berkuat Pada setiap kita Sabar 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 Dalam susah-sukarmu Sabar Tuhan ada Sertamu Sabar Sabar Tuhan Berkuat padamu Sabar 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 Dalam susah-sukarmu Sabar Tuhan ada Sertamu Sabar 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 Tuhan Tuhan Berkuat padamu Sabar Sabar Dalam susah-sukarmu Sabar Sabar Tuhan ada Sabar 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 Tuhan, dikuat padamu Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara Mari kita bersama-sama satukan hati kita Kita berdoa Bapak yang di surga saat ini kami datang menghadap gadiratmu yang kudus Kami mohon Tuhan hadir dan menyapa anak-anakmu Melalui firman Tuhan yang kami baca dan kami renungkan Kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan, Yesus Kristus Amin Pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan sebuah tema ketetapan hati Dasar saya ambil dari 1 Raja-Raja 11 Ayat 1 hingga ayat yang ke-13 Dan saya akan membacakan ayat yang ke-11 saja Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Salomo Oleh karena begitu kelakuanmu Yakni engkau tidak berpegang pada perjanjian Dan segala ketetapanku Yang telah ku perintahkan kepadamu Maka sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaanmu itu daripadamu Dan akan memberikannya kepada hambamu Mengisi kemerdekaan bukan berarti kita bebas berbuat apa saja Kita harus meneruskan apa yang sudah diperjuangkan oleh pendahulu bangsa kita Bangsa yang besar Bangsa yang menghormati jasa pahlawannya Memelihara kesatuan Menghadirkan kesejahteraan masyarakat Menghadirkan kebenaran Hidup sebagai anak-anak Tuhan Umat tebusan Tuhan Bukan berarti kita juga bebas berbuat apa saja Untuk hidup sebagai umat tebusan Tuhan Kita harus hidup dalam ketaatan Dan itu membutuhkan perjuangan Hidup di dalam ketaatan Menghadapi banyak tantangan dan godaan Hati yang semula lurus Bisa bengkok Tidak ada jaminan Lurus seumur hidup Butuh perawatan yang baik oleh pemiliknya Terlebih hidup di zaman sekarang ini Banyak godaan di sekitar kita Bila kita tidak berhati-hati Kita bisa condong ke lain hati Ke ilah-ilah lain di sekitar kita Merawat hati Memerlukan ketegasan Untuk hidup berdasarkan prinsip-prinsip firman Tuhan Dalam minggu ini kita belajar Dari kisah hidup Raja Salomo Ia adalah seorang raja Yang melebih semua raja Di dalam hal kekayaan dan hikmat Salomo benar-benar Benar-benar tidak tertandingi Namun seder-sedera Ada pepatah mengatakan pohon semakin tinggi Semakin besar pula Angin yang menerpanya Semua kesuksesan yang diraih Salomo membuat Salomo itu lupa diri Dan kian terlena Harta Tahta Dan wanita Secara perlahan telah mengubah Arah hidup Salomo Hatinya mulai berubah Ia tidak lagi mengindahkan perintah Tuhan Dan ketetapannya Dia mulai tidak setia Mengapa Salomo menjadi seperti itu? Semua berawal ketika Ia mencintai Mencintai perempuan-perempuan asing Karena kesuksesan Karena kesombongan Semua menyebabkan Salomo menjadi goyah imannya Hatinya menjadi condong Keilah-ilah lain Oleh karena itu Maka Salomo akan Mengalami Kehancuran Kerajaannya akan dikoyakkan Oleh Tuhan Karena ketidaksetiaan Karena tidak berpegang pada perjanjian Dan ketetapan Tuhan Marilah kita sebagai anak-anak Tuhan Kita ini juga manusia biasa Kita juga punya kekurangan kelemahan Biarlah kita boleh belajar taat Biarlah kita boleh belajar berpegang pada ketetapan Tuhan Kita memperhatikan Firman Tuhan Meneguhkan hati kita Agar kita boleh menjadi anak-anak Tuhan Yang setia Yang taat Dan kita selalu mohon Bimbingan Tuhan Dan kuasa Tuhan Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan Biarlah Engkau Menguatkan kami Meneguhkan kami Dengan kebenaran firmanmu Agar kami boleh Selalu taat Kepadamu Tuhan Dengar-dengaran Akan firman Tuhan Tolong kami Tuhan Kami menyadari Kami manusia biasa Punya kekurangan kelemahan Biarlah engkau tarik kami Hari demi hari Terima kasih Tuhan Kami serahkan semua dan segalanya Hanya di dalam nama Yesus Amen Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton